Dua cara memakai sandal dalam Islam Tidak berjalan dengan sebelah sandal Dari Abu Hurairah Rodlanhu berkata Bangwa Rasulullah SAW pernah bersabda Janganlah dantara kalian berjalan dengan sandal sebelah Hendahlah memakai keduanya atau melepaskan keduanya Dari Jabirah Rodlanhu menjelaskan Sesungguhnya Nabi SAW melarang seorang laki-laki makan dengan tangan kiri Dan berjalan dengan sandal sebelah Memakai sandal dari sebelah kanan Dari Abu Hurairah Rodlanhu Dia menceritakan Sesungguhnya Nabi SAW bersabda Bila salah seorang dantara kalian hendak memakai sandal Hendahlah memulainya dari yang sebelah kanan Dan bila dia melepaskannya Maka hendahlah dimulai dengan yang sebelah kiri Hendahlah posisi kanan dijadikan yang pertama kali dipasangi sandal Dan yang terakhir kali dilepas Jalan itu diriwetkan oleh Kutaibah Dari Malik dan diriwetkan pula oleh Ishaq bin Musa Dari Ma'an, dari Malik, dari Abu Sinat, dari Araja yang bersumber dari Abu Hurairah Rodlanhu Dari perawi Aisyah Rodlanha Dari Aisyah Rodlanha dia berkata Rasulullah SAW menyenangi bagian yang sebelah kanan dan diusahakannya sekuat tenaga Tidak kalah bersisir memakai sandal Demikian pula sewaktu bersuci Wallahu'alam bisawab